Oke, kembali lagi bersama saya Giza di channel Giza Enzah. Kali ini saya akan membahas rekomendasi dorama yang diberanin sama Fukada Kyoko. Fukada Kyoko ini udah tua, tapi dia masih the best ya untuk main dorama-dorama. Pokoknya masih mantep. Langsung aja, 5 rekomendasi dorama Fukada Kyoko. Rupan no Musume. Udah season 2 loh ini drama, dan semakin menarik di season 2. Bercerita tentang cewek dari keluarga pencuri yang punya pacar dari keluarga polisi. Jadi nanti ceritanya, Fukada Kyoko yang berperan sebagai Miku Mohana dan keluarganya adalah seorang pencuri. Dimana barang-barang yang dicuri adalah barang berharga dari para penjahat. Dan pencuriannya Miku Mohana ini secara tidak langsung itu juga membantu Kazuma dalam menangkap penjahat. Miku Mohana sama Kazuma ini saling suka. Tapi apakah bakal sampai menikah kedua pasangan ini ketika latar belakangnya terungkap? Kita tidak tahu. Langsung aja gas nonton Rupan no Musume. Damena Watasini Poishite Kudasai. Kali ini romance komedi. Yoko Fukada disini berperan sebagai Michiko. Michiko ini berusia 30 tahun dan menjadi pengangguran karena kantor tempat dia bekerja bangkrut. Michiko punya pacar yang lebih muda dari dia. Michiko yang karakternya Lugu ini akhirnya dibodohi sama pacar berondongnya. Lalu muncullah Kurosawa. Nah cerita bakal fokus kepada Michiko sama Kurosawa. Kurosawa ini adalah mantan bosnya yang memiliki kedai teh. Memiliki masalah finansial karena dibodohi pacar berondongnya. Kurosawa menawarkan untuk bekerja paru waktu di tukunya. Akhirnya Michiko menerima dan keduanya hidup di satu atap yang sama. Atau bisa disingkat Haji Koi. Harumi Junko yang diperankan sama Fukada Kyoko ini adalah seorang guru les. Dia berpikir hidupnya gagal entah itu di karir dan di dalam hal percintaan. Selanjutnya muncul tiga pria di hidup Harumi Junko. Yang pertama adalah sepupu Junko yang udah kenal dari kecil. Kedua adalah pria yang pernah deket sama Junko waktu SMA. Dan yang ketiga yang paling mencolok sendiri adalah Yuri. Adalah siswa SMA berambut pink yang naksir juga sama Harumi Junko. Penasaran endingnya kan? Junko bakal pilih siapa? Langsung aja gas nonton Haji Koi. Mirai Koshi Meguru Yosida Meguru Sebelum ke Yosida Meguru, Durama ini cukup lawas juga karena dirilis tahun 2008 di mana Fukada Kyoko ini masih agak muda bercerita tentang Yosida Meguru sebagai guru bahasa Inggris di mana dia bisa melihat masa depan muridnya 20 tahun kemudian. Kekuatan Meguru ini muncul ketika dia makan sampai kenyang. Di sini Meguru membantu murid-muridnya yang mempunyai masa depan yang suram. Ceritanya simpel banget dan udah pasti bakal komedi. Langsung gas aja nonton Mirai Koshi Meguru. Yang terakhir ada Fugo Keiji. Menurut saya yang paling menarik dari sekian banyak film yang diberankan Fukada Kyoko adalah film ini. Fugo Keiji. Yah, walaupun film ini rilis tahun 2006, bercerita tentang Miwako adalah seorang cucu dari seorang kaya raya di mana kan B Miwako ini bekerja sebagai detektif kepolisian. Waktu pertama kali dia masuk kerja, Miwako ini gak dianggap sama rekan satu timnya yang isinya cowok semua. Rekan timnya ini selalu gergetan sama tingkahnya Miwako yang terlalu lugu. Yang paling menarik sih di sini. Miwako, kalau mau ngasih ide di tengah rapat kepolisian, kebiasaan Miwako mengangkat tangannya dengan kuku-kukunya yang berkutek sambil bilang, Itu epic banget sih di dorama ini. Belum lagi baju-bajunya yang selalu mewah, padahal harusnya kan dia pakai seragam polisi. Untuk penyelesaian kasus, Miwako ini selalu memakai uang kakeknya untuk menjebak pelaku-pelaku kriminal. Langsung gas aja nonton Fugo Keiji. Oke, kelima dorama ini udah saya tonton semua dan semuanya worth it. Aslinya masih banyak lagi dorama Fukada Kyoko yang lainnya. Tapi untuk yang baru mengenal Fukada Kyoko, boleh dicoba dulu dorama ini. Dan lima dorama tadi ya, udah ada subtitlenya semua. Jadi teman-teman langsung gas aja nonton dorama-dorama Fukada Kyoko. Untuk dorama Fukada Kyoko yang lainnya, kita lanjut di part selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. sub indo by broth3rmax